Yesus melihat pada kerumunan orang banyak Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka sama seperti kebutuhan jiwani mereka Saudaraku ketika Yesus menyadari bahwa orang yang mengikutinya itu lapar dan mereka capek Bisa saja Yesus itu tetap saja mengajar dan berkotba terus Tapi dia berhenti Dia berkata semua orang ini kelaparan Mereka capek, mereka butuh makan dan mereka butuh dikuatkan Kalau saudara bawa Alkitab atau baik handphone juga bisa buka Alkitab Saudara Efesus 4 Dan saudara akan baca ayat 1-3 Baik saudaraku Efesus 4 ayat 1-3 Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda Sebab itu aku menasehatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Amen Wow, you know, this passage Saudaraku, wow, ayat ini Mengandung 10 pesan Dan saya tidak akan menyampaikannya malam hari ini Tetapi saya akan memberikan beberapa poin yang saudara bisa bawa pulang bersama dengan saudara Pikirkanlah ini dan doakanlah Dan lihat bagaimana Tuhan mengaturkan ini di dalam hidup saudara untuk menjadi bagian saudara Dan saya ingin fokus pada ayat 3 Dan disana dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Karena bagi Yesus persatuan itu sangat-sangat penting Karena you see, the Trinity, God, the Father, Son, and the Holy Spirit are one, they are united Karena di dalam trinitas, saudaraku, Bapak, Tuhan, dan juga roh itu satu Apapun yang Tuhan kerjakan itu di dalam satu kesatuan Dan Tuhan menetapkan agar gereja tidak dimulai Sebelum para murid-murid dan rasul-rasul bersatu di kamar atas Dan mengalami persatuan disana Dan Alkitab mengatakan ketika 120 orang murid-murid Tuhan Yesus itu Mereka bersatu disana dan dipenuhkan oleh roh Disitulah baru dimulai pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan Dua atau tiga orang bersehati, bersatu dalam namaku Dan mereka meminta dalam kesehatian Maka Bapak Sorgawi akan menjawab doa mereka Pasti Dan ini akan selalu berbicara tentang persatuan Karena roh kudus itu adalah roh yang mempersatukan Dan Tuhan tahu, Yesus tahu, Tuhan tahu dan roh kudus tahu Bahwa kita akan bisa sampai pada tujuan Tuhan Hanya kalau kita bersatu Karena setan, musuh kita itu selalu berusaha menghancurkan persatuan Di dalam gereja, di dalam diri kita, di dalam keluarga, di mana saja Dan setan akan bekerja selama waktu Untuk menghancurkan persatuan di gereja Jadi kita mengerti daripada tulisan Daripada Rasul Paulus disini Bahwa kita diciptakan untuk bersatu Saudara, kesatuan itu ada ketika kita masuk di dalam tubuh Kristus Nah, tetapi disini dikatakan bahwa Engkau perlu memelihara kesatuan roh Jadi masing-masing dari kita malam ini Kitalah yang menjaga persatuan itu Dan setiap kita punya tanggung jawab Kesatuan ini adalah merupakan salah satu landasan paling utama dari kepemimpinan Jadi masing-masing saudara Irregardless what your ministry is like You are leader in the God's right way Saudara adalah pemimpin dalam jalan-jalannya Tuhan Amen Yes And so, you know, if we are to understand properly what the unity is Dan kalau kita mau memahami dengan benar apa arti persatuan itu I'm not going to give you a very simple definition of it Saya akan memberikan definisi yang sederhana akannya Unity is oneness based on a common commitment Bahwa persatuan itu adalah kesatuan berdasarkan pada satu komitmen Yeah A common faith Kesatuan iman And common goal Dan persamaan tujuan So, this oneness of unity Jadi kesatuan dalam persatuan ini Perlu komitmen yang sama Tidak hanya beberapa saja yang punya komitmen Tetapi semuanya kita Kita perlu memiliki komitmen tingkat seperti ini Untuk mencapai tujuan Tuhan Salah satu tantangan daripada Dr. Soss sebagai gembala Itu adalah untuk menjaga persatuan di dalam Menjaga kesatuan di dalam persatuan itu And I always told them, you know, it's not going to happen unless you commit to that Dan saya selalu berkata kepada mereka Itu tidak akan jadi tujuan Tuhan Kecuali kamu berkomitmen untuk itu Dan itu hanya bisa terjadi di dalam persamaan iman Saudara aku terkadang kita punya perbedaan pengertian tentang iman Lalu mungkin ada orang yang berkata Aku percaya yang ini Oh enggak, enggak, enggak Kalau aku yang percayanya yang ini Ini adalah tidak boleh menjadi alasan untuk kita itu terpecah belah Amen Amen, saudara Karena masing-masing kita itu punya level iman berbeda-beda Dan bahkan Tuhan pun mengenali hal itu Karena Alkitab menuliskan Dia memberikan kepada kita Pemberian seturut dengan iman Tingkatan iman kita Tetapi karena kita memiliki perbedaan, saudara aku, dalam pengertian Dan kita juga memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengetahuan soal itu Maka tidak boleh itu menjadi membuat kita terpecah belah Dan juga ada persamaan goal Saudara, kalau saudara memperhatikan pada perjanjian baru, perintah-perintahnya Hanya ada satu tujuan Dan tujuan itu adalah untuk melayani Tuhan Yesus di dalam kapasitas yang diberikan kepada kita Dan tujuan kita adalah untuk menjangkau komunitas lingkungan kita untuk Yesus Jangan pernah siapapun, apapun juga menjauhkan saudara daripada maksud Tuhan di dalam kita Yang namanya persatuan itu adalah realitas yang harus dijaga, saudara aku Untuk bisa sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan Saya akan beritahukan kepada saudara beberapa tingkatan dalam persatuan Dan saudara akan temukan ini dalam gereja manapun juga Yang pertama dalam persatuan itu adalah penerimaan Penerimaan itu penting, saudaraku Tetapi itu adalah level paling rendah dari persatuan Karena persatuan seperti itu adalah Karena mereka bisa saja berkata ya kepada kepemimpinan yang ada tanpa ada protes Karena kita semua mempunyai kepemimpinan yang kita bisa lihat atau tidak bisa lihat Tetapi penerimaan ini level daripada persatuan Mereka adalah orang-orang yang bersedia menerima apapun tanpa ada protes Mereka mungkin tidak bersetuju atau setuju dengan kita Tetapi mereka memutuskan yaudah jalan sama-sama aja deh Apapun yang terjadi jalan sama-sama Mereka hanya berpikir inilah yang aku terima dan harus aku kerjakan Karena kalau kita punya tujuan yang sama Maka saya harus menerima bahwa setiap orang pasti punya pendapat mengenai hal itu Jadi masing-masing tentu punya pendapat Karena setiap orang pasti dia berpikir dia bisa memberikan sumbangan untuk menjadikan itu lebih baik Dan kalau kita mendelegasikan atau meletakkan pekerjaan ini pada orang lain Memberikannya di dalam kepemimpinan Dan kita menempatkan mereka untuk bertanggung jawab dalam satu tugas atau kedudukan Mereka akan menyadari bahwa penerimaan itu penting Dan ada level selanjutnya yang kedua dari persatuan Mungkin saudara akan yang pertama atau yang kedua Dan yang kedua ini adalah kesepakatan Tantangan daripada persatuan yang satu ini saudara Level ini itu sangat penting Karena saudara bisa saja bersetuju dengan arah kemana kita pergi Dan saudara juga bisa saja memberikan dukungan Dukungan secara umum ya saudara Atas arahan yang kita tuju Dan mereka bisa saja berkata Oh iya ya 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 aku ikut sama kamu Aku setuju 100% dengan kamu Tapi mereka tidak terlibat Mereka tidak mau komitmen Saudara saya punya orang-orang jenis ini di gereja saya setiap waktu Dia akan berkata Oh pendeta saya setuju dengan Bapak Tetapi kalau kamu setuju, kenapa kamu tidak terlibat di dalamnya? Kenapa demikian? Karena kamu punya pola pikirnya, tetapi kamu tidak punya hati untuk jiwa-jiwa Rahasia daripada seorang pemimpin yang berhasil Tidak hanya untuk mendapatkan pikiran daripada orang-orang, tetapi hati orang-orang atau jiwa-jiwa Dan karena mereka tidak berkomitmen akan itu dan tidak secara terang-terangan menolak saudara Tidak ada penerimaan atau penolakan Karena orang akan kumpul sama-sama dan bersatu Kalau ada penyebab yang sama Dan inilah salah satunya yang membuat persatuan itu Tetapi ada level ketiga daripada persatuan Berjalan bersama-sama Ya, saya pikir ini adalah yang baik Apa maksud ini? Apa maksud daripada berjalan bersama-sama ini? Kalau apa saja yang kita katakan Itu orang itu akan berjalan bersama dengan itu Selaras dia dengan apa yang kita katakan itu Dan ini adalah persatuan tingkat paling tinggi yang kita harapkan ada di dalam gereja Dan disinilah para pemimpin akan bisa berkata kepada orang-orangnya Dia, mereka, menyertai saya Mereka akan bisa berkata, para pemimpin akan bisa berkata Inilah pemimpin, inilah orang-orang saya, inilah pelayan-pelayan disini Mereka betul-betul berkomitmen terhadap tujuan daripada gereja Dan juga maksud dan realitas yang ada di gereja Masalahnya dengan orang-orang seperti ini adalah Mereka menyuarakan dukungan mereka di hadapan umum Tetapi mereka juga punya kecemasan di dalam hati mereka Terkadang, saudara, ketika Dr. Sos sedang dalam pertemuan bersama dengan penatua-penatua Dan ketika kami sedang berbicara mengenai arahan gereja Projek gereja dan juga masa depan gereja Mereka akan berkata, ya, 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 Pak Pendeta, Pak Gembala Kami selaras dengan Bapak, kami jalan sama-sama dengan Bapak Dan kami akan lakukan apa yang Bapak katakan Tetapi ketika mereka lagi kumpul, diam-diam bersama dengan orang Mereka mulai bicara seperti ini Aku tidak yakin kalau inilah yang terbaik yang harus kita kerjakan Tunggu dulu, saudara Tadi kan bukannya katanya selaras Tadi katanya mau jalan sama-sama Terkadang, di hadapan umum mereka berkata Ya, 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 memang betul yang dikatakan Bapak itu Itu hal yang baik Tetapi ketika mereka lagi ngopi-ngopi Dengan anggota gereja kita yang lainnya Mereka akan berkata Sebenarnya aku tidak yakin Mengenai hal ini Dan itu bisa memecah Belah persatuan Saudaraku kalau saudara buat seperti itu Itu juga tidak akan jalan Dalam pernikahan Itu juga tidak bisa jalan Di dalam keluarga Dan itu juga tidak bisa jalan Di dalam gereja Betul kan saudara Itu sebabnya tadi dikatakan oleh Rasul Paulus Dan engkau perlu menjaga Memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Itu artinya kita perlu membuat Mereka harus membuat Mereka harus menjaga Untuk menjaga kesatuan di gereja Itu artinya kita perlu membuat Usaha Untuk menjaga persatuan di gereja Dan itu artinya Kalaupun ada hal-hal kontroversi Atau bertolak Kita tetap menjaga persatuan kita Amen Because you see The moment Yes The moment you know There is a controversy Karena momen di mana Ada masalah Kontroversi Ketolak belakang Pikiran kita kan mulai mikir Saudara Dan kita mulai memikirkan Dan kita mulai merasionalisasi sesuatu Dan kita mulai merasionalisasi sesuatu Dan tiba-tiba kita merasionalisasi Tidak ada persatuan Tidak ada persatuan Tidak ada persatuan Dan kalau kita mulai melakukannya Kita baru sadar Ternyata pikiran saya ini Justru memecah belah saya dari gereja Justru membuat Tidak ada persatuan Itu sebabnya setiap pemimpin Itu dipanggil Untuk tetap bisa memimpin Di tengah persoalan Konflik ataupun kontroversi Itu sebabnya saudara akan memiliki Tempat-tempat tinggi Di kerajaan Allah Karena saudara menjadi contoh Dalam hal itu Sehingga orang-orang akan memandang engkau Dan belajar dari saudara Sebagai pemimpin dan pengerja Seperti apalah yang namanya Kesatuan di dalam tubuh Kristus Amen Dan saya bisa merayakan perbedaan kita ini Tanpa perlu kehilangan persatuan kita Dan inilah kepemimpinan yang baik Yang perlu ada di gereja Dan inilah yang ditekankan oleh Yesus Kristus Bapak, aku berdoa Supaya engkau menjadikan mereka satu Karena Tuhan Yesus tahu Akan ada datang aniaya di gereja Akan ada masa sukar Bahwa gereja akan mengalami Banyak-banyak kesukaran Dan Yesus tahu hanya persatuan Yang bisa menjaga kelangsungan gereja Dan itu sangat penting bagi Yesus Dengarkan malam ini saudara Semakin kita mendekat dengan kedatangan Yesus Kristus Kedua kali Semakin gereja akan ditantang dalam kesatuan mereka Inilah waktunya bagi kita untuk bersama-sama bersatu Menjadi satu jiwa dan satu roh Karena satu-satunya musuh kita itu hanyalah setan Dia yang perlu kita lawan Paulus berkata dalam kitab Ephesus Bahwa yang kita lawan itu bukan tubuh dan darah Tetapi dengan kuasa-kuasa dan penguasa di udara Dan kita perlu fokusnya di sana Kita tidak berkelahi dengan orang Kita berkelahi dengan orang Kita tidak bertengkar dengan orang Tapi yang kita lawan adalah setan Dan di dalam persatuan itu ada kekuatan Kalau kita bersatu Kita menjadi kuat Dan seperti itulah harusnya gereja Maju di dalam kuasa dari Tuhan Dan menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah Dan merayakan kemenangan itu Melihat orang-orang diselamatkan, disembuhkan, dan dibebaskan oleh Tuhan Sehingga kita bisa mempermuliakan Bapak Sorgawi Dan inilah kerinduan saya bagi semua saudara As we are ending this year Ketika kita masuk dalam tahun yang akan baru lagi And going into the new year Kita meninggalkan tahun ini dan masuk dalam tahun yang baru All of us are going to face many-many challenges Semua kita tentu akan menghadapi banyak-banyak tantangan Tapi kalau kita bersatu Kita akan menjadi pemenangnya Haleluya Amen 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 Let's pray Mari kita bersatu dalam doa